Ingatkan hormat pada ibu bapak-bapak Kami siapa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami memilihkan para Al-Qarum, para Al-Mulama, para sesuatu Hadir para Kiai khusus Kiai Haji Taji Binul Dan Taji Hadir Pak Isonu Enfu Serta si para Al-Mulama yang bersama-sama dengan kita berdoa Di awal tahun yang mudah-mudahan insya Allah Di awal tahun baru Islam 1445 Hijriah Insya Allah kita semua bisa menjadi pribadi yang insya Allah lebih baik dari kita Yang kami menghormati dan kita banggakan Hadir bersama kita Jajaran Fon Kopi Munda langsung hadir Mohon izin berdiri untuk memperkenalkan diri Ketua DPRD, Kemudian Karuang, Bapak Haji Bukian, Pesah Bapak Kapolres, Karawang Bapak Akaditi Yerdan atau Hadi Caksono Beliau baru pulang haji Mohon maaf Haji Wirdanto Hadi Caksono Tenggungan buat beliau Jadi insya Allah doanya kabur ya Pak Karena sebelum 40 hari beliau pulang dari Tanah Suci Yang kami menghormati Ibu Kalina Kri Agustina Esa Yang mewakil Bapak Akaditi Karawang Dia adalah Kasupsi Datung Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang Terima kasih juga atas kehadirannya Yang kita cintai bersama Ibu berdiri T.H.J.Sri Rahayu Agustina Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Perwakilan Kabupaten Karawang dan Purwakarta Asli orang Kabupaten Karawang Temu tangan juga buat diri Yang kami menghormati Tentunya kita banggakan bersama Ibu bapak juga berdiri Dr. Rande Haji Acep Jamuri Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Yang merupakan juga Ketua DKM Mesin Agung Kabupaten Karawang Beserta segera para staff alih Para asisten Para kepala perangkat daerah Para kabak Para camat Di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Karawang Yang kami banggakan dan kami cintai Pak asisten satu Baiklah, pangkabah Kisra Sebenarnya berjajaran Pajitian Rakan-rakan para Ketua Organisasi Islam Yang kita cintai dan kita banggakan Ketua Basnas juga hadir di tengah-tengah kita Terima kasih atas kehadirannya Seluruh masyarakat tentunya Yang kami cintai dan kami banggakan Terima kasih atas doa dan cintakan Kepada sayang yang hari ini Alhamdulillah berusia 43 tahun Sebelum saya memberikan sambutan Ijinkanlah saya ingin Mendoakan balik Mendoakan kembali Karena saya pikir Doa yang kita pandangkan tadi Yang masyarakat pandangkan kepada saya Wujudnya Ijinkan saya mendoakan kepada masyarakat Allah senantiasa memberikan usia yang panjang dan berkat Allah senantiasa memberikan kita Kesehatan yang sempurna Tanpa kekurangan apapun Limpan rahmat Keberkahan Keselamatan Lindungan Dan pasus sayangnya Serta kebahagiaan Lahir batin Dunia Allah Dan seolah tentunya Haram kita cintai ini Terima kasih atas doa dan kita semua Amin Bapak Ibu yang saya hormati Hari ini berbahagia Terima kasih atas doa dan kita cintai Tentunya hari ini kita semua Melaksanakan Akan melaksanakan Pawai Obor Lomba kendaraan bias Beduk antara opini dan kecamatan Dalam rangka kita memperingati Tahun Baru Islam Satu menghalang 14.45 Tahun Baru Artinya kita bagi Kita mencetak Fakfuri Di hidup Pendidikan Satu Lalu Apa yang sudah kita perbuat Apa yang sudah kita lakukan Dan mudah-mudahan Hijrahnya di Tahun Baru ini Kita bisa menjadi pribadi Yang insya Allah Lebih baik Karena tentunya Kematian adalah Sesuatu hal yang pasti Dan yang kita bawa adalah Hanya amal kebaikan Oleh karena itu Di Tahun Baru Islam Insya Allah Hari ini kita peringati Kita di Patrik Marawan Jadi sore kami melaksanakan Doa dan zikir bersama Kita juga melaksanakan Doa akhir tahun Dan doa awal tahun bersama Kita melaksanakan Ibadah bersama Di Manjid Arun Sejak pada asal Sampai akhirnya Kita bertemu di sini Untuk melaksanakan Pegiakan Tauan Ogor Jadi insya Allah Tentunya Ini adalah kegiatan Bagian Mentakakui Bahwa di Tahun Baru Islam Insya Allah Akan kita Besok alami Insya Allah Kita akan menjadi pribadi Insya Allah Lebih baik lagi Dan bermanfaat Bermatmaat 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 Tentunya Bermatmaat Daerah Bermatmaat Daerah Bermatmaat 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 Kegiatan Lawai Obor Lomba kendaraan bias yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan OPD dan juga teman-teman Ormas Islam Insya Allah tentunya ini juga bagian dari rasa suka cinta kita menyambut tahun baru Muhammad Muhammad 14.5.19 dan kami yakini mudah-mudahan ini juga bisa memiliki bahagiaan bagi masyarakat Ketepatan Karawang sehat selalu buat kita semua sukses selalu buat kita semua untuk yang membawa anak kecil mohon dijaga dengan baik untuk yang membawa handphone juga mohon dijaga dengan baik dan kalau tentunya partisipasi dan juga peran sertanya ketika nanti pawai ada karena ini ada pawai obor harap untuk berhati-hati dan menggir ke tempat yang aman karena tentunya kami mengajarkan acara seperti ini adalah untuk berbagi suka cinta dengan masyarakat Ketepatan Karawang harapan kami acara ini bisa berjalan secara lancar, aman, tanpa kendala apapun juga terima kasih sekali lagi atur teman, ucapkan dan doa ketekan sayangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabu Rasul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini loh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih